Pengadilan Negeri Manado mengambilkan gugatan praperadilan pemohon terhadap permohon tim penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Utara. Hakim memerintahkan kejaksaan segera memproses semua oknum yang terlibat dalam kasus proyek tanggul pemecah ombak di Minahasa Utara. Sedang putusan gugatan praperadilan dengan pemohon LSM Imako sulut terhadap permohon tim kejaksaan tinggi Sulawesi Utara akhirnya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikal Manado. Dalam amar putusan Majelis Hakim yang dipimpin Immanuel Baru memerintahkan tim penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Utara dan kejaksaan tinggi Air Madidi segera memproses dugaan keterlibatan popat Minahasa Utara, VAP dalam kasus korupsi tanggul pemecah ombak di Desa Ligubang Timur yang merugikan negara sebesar 8,8 miliar rupiah. Perhasilan penetapan atau pusat pengadilan harus segera mungkin menetapkan apa yang tersebut dalam putusan yaitu oponi anak kebenaran dan siapapun yang terlibat dan mungkin terkait dalam proses kerugian negara yang diderita oleh BNPM. Kasus ini telah menjelat mantan direktur tangkap darurat PNPB Junjungan Tabunan Kepala BBPD Minahasa Utara, Rosal Tirayok, dan seorang kontraktor Robin Mokat. Sementara nama bupati yang selalu disebut-sebut dalam fakta persidangan seorang lolos dari cerata hukum. Dari Manu, Stephen Potaboga, Pelaborkan.